Intro Sudah cukup lama kita mendengar bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjukkan ketertarikannya untuk mengakui sisi kapal selam Scorpene dari Naval Group Perancis Di samping Naval Group, produsen kapal selam Sison Krab Marine System juga menawarkan solusi terbaik untuk Indonesia dengan kapal selam U-214-nya Namun dapat kita lihat secara jelas bahwa Indonesia sangat dekat dengan Perancis Terlihat keseriusan dari Naval Group yang telah beberapa kali mengunjungi mitra lokal PT PAL untuk mempersiapkan penyerapan transfer teknologi dan mengajukan proposal dan skema untuk proses produksi Scorpene Bahkan pada bulan Mei 2023 lalu, Naval Group memberikan penawaran yang sangat sulit ditolak oleh Kementerian Pertahanan dan PT PAL yaitu adalah penawaran pembuatan seluruh unit kapal selam Scorpene di PT PAL Namun semua penawaran manis yang diberikan oleh Naval Group sepertinya akan tertikung Kami telah mendapatkan sebuah rumor yang mana bahwa Indonesia akan membeli U-214 dari Finkan Thiery Lah kok bisa, Min? Ya, bisa-bisa aja Selama belum ada kontrak, ya bisa ada tikung-menikung Lah yang kontrak aja bisa cancel Namun kami yakin firma tersebut telah memberikan penawaran yang menggiurkan Finkan Thiery sendiri telah menawarkan kapal selamnya untuk Indonesia sejak Agustus 2021 lalu dengan produknya Todaro Class atau U-212 Oh iya guys, di segmen terakhir ada sedikit informasi mengenai batch kedua kapal selam dari Korea By the way, sebelum kita membahas lebih lanjut jangan lupa subscribe ke channel ini untuk konten-konten bermutu lainnya Todaro Class sendiri merupakan kapal selam hasil kerjasama antara Finkan Thiery Italia dan Hohwaldswerke Deutsche Werf Jerman pada April 1996 Todaro sendiri memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama dengan U-214 Jerman Seperti kapal selam modern lainnya, Todaro memiliki karakteristik desain yang low magnetic dan tergolong memiliki noise signature yang rendah Dengan menggunakan desain rudder berbentuk X, kapal selam ini dapat beroperasi di perairan yang dangkal Dengan panjang 57 meter, lebar 7 meter, dan bobot 1500 ton Kapal selam ini ditenagai dengan mesin diesel MTU-161V-396 Kapal selam ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 20 knot saat menyelam dan 12 knot saat di permukaan Selain itu, Todaro juga dapat melaksanakan misi selama 12 minggu dan memiliki endurance sejauh 12.000 nautical miles Dengan mengusung teknologi AIP, kapal selam ini memiliki durasi menyelam lebih lama daripada non-AIP Dilengkapi dengan 6 tabung torpedo kaliber 533 mm Todaro dapat meluncurkan torpedo modern seperti Black Shark Advanced ataupun DM-2A4 Tentu saja kapal selam ini juga memiliki fitur opsional seperti mine laying system dan torpedo counter system Selain persenjataan dan alat pertahanan diri tersebut Todaro juga diperlengkapi dengan sistem sensor yang terintegrasi sebagai berikut Secara spesifikasi teknis, kapal Todaro sudah sangat sanggup untuk bersaing dengan Scorpene yang ditawarkan oleh Naval Group Dengan sedikit perbedaan dari bobot, jumlah kru yang dibutuhkan, dan teknologi yang disematkan Sejauh ini, Italia telah mengoperasikan 4 unit dari total 8 unit Todaro kelas yang direncanakan Yang terdiri dari Salvatore Todaro, Skire, Pietro Venuti, dan Romeo Romei Jadi gak perlu ragu soal kualitas kapal selam Finkantieri ya guys Ya U214 Jerman melaksanakan maintenance aja di Finkantieri kok Namun pengalihan Skorpene ke Todaro masih belum final Karena hal ini masih sekedar wacana Emang semua berasal dari wacana Namun kedepannya terrealisasi atau tidak Itu semua tergantung kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan Loh, TNI kan sebagai calon user, Min Emang gak dilibatkan? Lalu mengenai pembelian kapal selam ini Kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pertahanan mungkin hanya dapat menyanggupi 2 unit saja Mengingat Indonesia masih perlu membayar denda mengenai kontrak 3 unit kapal selam DSME Batch kedua yang ditinggalkan Waduh Min ribet juga ya Mau beli kapal selam aja ruwet banget Ya memang benar proses pengadaan alutsista itu rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang Apalagi kelihayan lobby-lobby dari kemitraan juga turut diperhitungkan oleh para petinggi TNI Serta Kementerian Pertahanan Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai persaingan pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut ini? Apakah kalian masih menetapkan pilihan untuk U214 dan Skorpin? Atau setelah mendengar kabar ini langsung pindah haluan ke Todaro Class? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!